Halo guys, welcome back to Merbro Gaming Channel, No Game No Life, dimana pada video kali ini gue bakal bahas seputar tangga CS dan gue bakal nge-review dan juga memberikan beberapa tips yang mungkin nanti bisa berguna buat kalian dan juga kalian bisa ngeliat nih kalau line up seperti ini, counternya seperti apa dan banyak menang yang mana sih bisa kita lihat disini ya. Oke tapi sebelum video ini dimulai jangan lupa buat subscribe dan like karena dengan subscribe dan like kalian bisa mendapatkan info menarik seputar ID Legend dan yang pasti terlengkap satu Indonesia guys. Oke langsung aja kita mulai. Jadi ini posisi udah jalan ya gue nge-review dari replaynya jadi kali ini tangga CSnya seru banget ya karena gabungan dari beberapa server dimana sebelumnya cuma server 75 dan 76 sekarang campur-campur sultan-sultannya nongol semua dan kayak gini nih bertahan menang kalah menang kalah menang. Jadi ini laman pertama Ava Zaragon dia modelanya super 2 jadi ini cukup berat ya karena dia itu balance banget timnya dan ini posisi nah sebelum gue ini jadi posisi ini tapi ternyata gue itu lupa pasang rune 1 di tempat vendor gue jadi vendor gue empuk banget. Harusnya ada anti-damagenya cuman ini kosong karena gue pindahin ke witch gue jadinya. Beginilah witch racun ya jadi ke witch racun jadi makanya rune-nya vendor gue bolong satu ini. Jadi masih seru-seru loh ini Phoenix annoying banget ini bagi yang ngomong mungkin ada tank yang lebih bagus dari Phoenix Phoenix tuh bagus banget bro terutama buat lawan sultan nanti kedepannya Phoenix tuh bagus karena gosongnya itu sakit 51.000 guys gila ini bisa dilihat ada disini ya jadi selama vendor gue gak mati tuh sebetulnya bisa menang ya tapi ini setau gue gue kalah tadi gue cumpah lihat itunya nah itu harusnya ada warpatnya juga di tempat gue tapi gak ada soalnya gak kepake rune-nya jadinya begini nih annoying banget ya emang si Dionysus padahal gue 3 heater loh ini dia heaternya cuman si itu sping doang wah gila oh iya ini gue inget nih ini kayaknya gue mati waktu itu nah ini kayak dua support itu kalau udah late gini ya udah tinggal liat gue blunder atau dia blunder dah ini kayaknya dihukuman mati nah iya ini dia langsung mati dionysus bagus banget ya mantap dionysus ini gak gue terusin soalnya udah pasti kalah gue next lawan draquartz nah dia ini nah ini ya plus minus dari mungkin ada yang udah punya squad ini Phoenix dan Verrier nah ini plus minusnya plusnya kalian punya dua frontline hero dua frontline hero minusnya nah Phoenix itu tujuannya buat dipukulin buat apa? buat keluarin gosong ngeburn ke musuh nah ventrir tujuannya juga apa? tujuannya juga dipukulin buat apa? amarahnya ngumpul biar nanti waktu pukulan itu pukulan badai atau apa itu namanya nah itu bisa keluar amarahnya biar maksimal nah disini ventrirnya ditaruh di belakang minusnya itu karena apa menurut gue? kurang efektif atau lebih baik ditaruh di belakangnya Phoenix kalau mau buat itu nah disini jadinya dia kalah mungkin salah satu faktornya itu tapi kalian coba diolah lagi ya jadi ini bisa dibilang ventrirnya gak ngumpulin dia cuman dapet ketonjok mungkin gara-gara cakaran dari sping gue dan locky gue doang tapi sekali lagi kurang maksimal kalau ditaruh di depan di belakangnya Phoenix mungkin lebih bagus lagi karena dia kan sebetulnya second tank ini kalau di belakang menurut gue kurang efektif ya tapi kembali lagi ke selera kalian dan pemikiran kalian karena game ini tuh ya tergantung kalian jangan ditelan omongan orang jangan ditelan mentah-mentah ini kalau kayak gini kan jadi temennya yang ditonjokin coba kalau dia di belakang Phoenix dia belum tentu mati semantap itu ya gila loki sakit sih muji muji loki nya sendiri loki itu menurut gue untuk sementara ini masih bagus ya dengan kalau light game nanti kurang tahu mungkin kalau ada Indonesia bisa gue ganti sih mantap sekarang kita coba yang kalah dulu lawan anak cebul ska nih mirror match guys mantap jiwa kita lihat intinya tuh kalau mirror match yang ke silent duluan kan udah ini kayaknya posisi menang gue sih soalnya main damage dealer ku loki dan sping itu di kanan-kiri jadi kalau tengah-kena terserah dah yang penting pedang failnya kena tuh red gila kena bingung gak itu enggak waduh nah lokinya mati 4 sama guys 4 sama tuh enggak loh kena stun lagi valkirinya ini bener-bener mirror match ya gila seger banget lokinya ini lihat buffnya dulu tuh retek 240 ribu hit biasa gila oh iya buat bocoran buat kalian dikit kalau misalnya kalian punya pursuit pursuit tulisannya dan pukulan berantai menurut gue kalian mending pukulan berantai aja satu aja gak perlu pakai pursuit kenapa karena hit biasa aja itu ternyata bisa pakai pukulan berantai jadi kalian ngapain pakai pursuit kalau kayak gitu orang hit biasa aja bisa kok gak perlu crit lagi dan sejauh ini gue pakai pursuit tuh kayak gak kepakai gitu kalau dijadiin satu sama pukulan berantai cuman ini posisi pukulan pursuit gue itu sama bawahnya itu impact jadi yaudahlah gak apa-apa tapi menurut gue salah satu aja guys cukup satunya mending buat yang lain gila ya ini ya nah ini yang gue bilang dia squadnya bagus gak jelek musuh gue tapi yang gue bahas kemarin gue posting kemarin Zeus Zeus buat pelangi itu jelek bukan yang bukan jelek sih kayak kurang efektif kalau jelek terlalu salah sih terlalu kejam gue lebih kurang efektif karena apa ya skillnya kurang maksimal kecuali kalau kalian light lightnya ada 2 atau mungkin ada 3 nah itu bagus memang dia bisa segel ini contohnya kayaknya Valkyrie gue ke segel nih ini nanti ke segel kok nah ini kayak dia gak ada temennya gitu loh kayak nah ini oh gak kena segel jadi kayak dia damage juga nanggung memang dia ada segel dan setrum tapi kalau gak ada Thor kayak kurang gitu aja jelek gak enggak cuman sebatas biasa aja lah kayak kurang maksimal aja mending yang lain kalau kalian ada oracle nah ini tips buat kalian lagi kalau misalnya kalian pelangi gue lebih nyarankin kayak oracle rafael siapa lagi ya Thor mungkin kalau kalian bisa manfaatin kalau dia sama Galen kan bagus soalnya Thor itu kalau counter misalnya di buff sama Galen kan buffnya gak ke hitung soalnya gak ke hitung turn kalau counter ini lawannya yang rada berat nih mizu ya supportnya 3 ya offensive support ada sama main supportnya 2 tapi oracle sayangnya masih B9 ini intinya kalau misalnya rafaelnya ke silent gue ya kelar tapi kalau enggak ya udah mulai skill dulu ini kayaknya kalah dulu gue soalnya rafaelnya gak kesentuh gila sih nah ini plus minus lagi nih dia ada oracle sama rafael dan dia ada offensive supportnya di si prometheus tapi rafaelnya di depan kalau gue terus terang lebih suka si veneer yang di depan kenapa lebih banyak ditonjokinnya aja kalau di depan rasanya gitu sih tapi rafael di depan pun sebetulnya juga gak jelek ya kayaknya dia juga ngindarin ke silent sping mungkin tapi dia di tengah gue punya lucky sih masih sakit sebetulnya gue cuman ya itu supportnya kurang dan gue gak ada buff attack cuman dari pan doang ya kalau rafael kan rata kan 4 damage dealer kena semua makanya bagus banget rafael tuh aduh pengen banget rafael gila parah tuh annoying banget sebetulnya nah itu contoh dari kalahnya gue lawan es mizu sekarang kalau menang ya dilihat kalau dia kena lucky beres ini curi damage segar banget nah ini vendor gue itu dulu eh si lucky gue pedang fail dulu kayaknya kayaknya kena kalau gak salah saya inget gue bam oh bukan kena diam kan udah langsung jadi udah langsung gak kepake langsung nah gunanya lucky tuh disitu tapi begitu menang menangnya cepet tadi ronde 9 ya ya lucky sih mantep sih jadi tuh hero itu ada yang ngomong lucky jelek ada yang ngomong itu tergantung musuhnya kalian lihat dulu musuhnya baru ngomong jelek hero nya sendiri itu gak jelek tinggal kalian tuh makanya gimana tergantung kombonya jadi gue bikin tuh juga gak asal bikin lah tetep dibikirin jelek gak tetep ada cacatnya kalau dicariin cacatnya itu pasti ada tiap squad kecuali satu orang tuh deva S88 gak tau tuh cacatnya gimana itu apalagi sultan kan tambah parah di counter susah banget itu jadi kayak gini guys wah nah disini musuh-musuh gue kayak gini tuh hero hera tuh kurang bagus bisa dipakai tapi kurang bagus kalau kalian bukan sultan minimal 3 light lah kalau mau ada hera biar maksimal nanti di terakhir video gue bakal kasih tips tangga CS jangan sampai kesalah kayak gue intinya itu sih buat yang belum tau kalau yang udah tau ya monggo didengerin aja karena menurut gue penting banget terutama yang bagi ngejar ranking 1 ya karena gini-gini walaupun gue gak dewa-dewa banget tapi pengen nomor 1 bos asal ketemunya masih manusiawi belum putus harapan lah kalaupun ketemu yang dewa ya paling rada molor dikit menangnya ini menang ya gila 250 ribu bro ya ini tangga CS seru banget sih sekarang sumpah musuhnya tuh bisa ada sampai 7 yang menurut gue serem mizu mantap solid punya dia cuman masih bisa di dikit di setting dikit biar dia lebih serem lagi kira-kira itu sih guys jadi tipsnya intinya kalian nyerang kalau bisa menit 2,5 karena rata-rata nyerang itu antara 1,5 sampai 2,5 jadi kalau kalian gak duduk di bangku dulu ranking 1 nanti kalau misalnya kayak contoh gue kemarin nyerang 30 detik sebelum game selesai gak kehitung padan menang gue nah intinya itu jangan nyerang di atas 2 menit lah kalau mau aman kalian 2 menit nyerang aman tapi tetap lagi rebut-rebutan ya oke-oke-an oke itu aja dari gue nanti gue bakalan gaca sore ya gue bakalan gaca karena sekarang lagi maintenance gue bakal gaca lumayan banyak 50 biji kurang lebih itu aja guys dari gue semoga kalian terhibur dan bermanfaat videonya jangan lupa buat subscribe dan like karena dengan subscribe dan like kalian dapat info menarik dan terlengkap seputar I The Legend Indonesia itu aja guys dari gue thanks for watching see you next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati